dikarenakan disini saya sedang membuat konten slingshot juga teman-teman, jadi mungkin seperti ini je, mantep kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng slingshot made dan di video kali ini teman-teman saya kedatangan satu buah paket dan kebetulan saya bawa teman-teman dikarenakan paketnya begitu saya mau pergi keluar si paket itu datang jadi sekalian aja saya bawa keluar dan bakalan saya unboxing di outdoor ini teman-teman, nah kenapa sampai saya unboxing di outdoor ini, dikarenakan ini sebagian dari alat bantu survival teman-teman, apabila teman-teman sedang melakukan camping ataupun kegiatan outdoor lainnya yang bersifat hiburan ataupun liburan teman-teman sebetulnya paketnya apa teman-teman nah ini paketnya teman-teman seperti ini mungkin buat teman-teman yang penghobi ketepel ataupun slingshot apabila ada kegiatan di outdoor ataupun di alam biar teman-teman bisa membawa alat ini teman-teman karena bisa membantu teman-teman mempermudah pekerjaan yang diperlukan teman-teman kita unboxing aja langsung teman-teman paketnya apa sebetulnya isi di dalam paket ini teman-teman saya buka dulu jarang-jarang ya unboxing paket di outdoor seperti ini nah ini teman-teman paketnya seperti ini cukup besar teman-teman dimensinya ini kurang lebih panjangnya 20 cm ya 20 cm teman-teman 20 cm kita lihat dulu hanya ini aja teman-teman yang ada di dalam paketnya tidak ada yang lain lagi ini kosong hanya berupa dus putih ini aja dan kita lihat apa sebetulnya di dalam box putih ini teman-teman nah ini teman-teman paketnya ini adalah paket pisau lipat ataupun pisau saku teman-teman yang bisa membantu teman-teman khususnya untuk para outdoors khususnya untuk para ini ya teman-teman yang yang suka bermain ketepel di outdoor teman-teman di alam liar nah teman-teman perlu wajib membawa salah satunya perlengkapan ini teman-teman kita buka kita buka teman-teman dari plastiknya cukup berat cukup berat teman-teman dan bisa teman-teman lihat disini ada tekstur bagus sekali ya teman-teman ya keren banget gitu kan lihatnya serasa ini ya apa pisau mahal pisau lipat mahal cuman ada di bagian sini di sebelahnya nggak ada teman-teman dan disini ada pin ini untuk menyimpan di saku ya ada lipat seperti ini bisa di bisa disisipkan di saku seperti ini ini ininya terbuat dari besi teman-teman kayaknya besi stainless gitu ya yang dibentuk dikasih ukiran seperti ini lalu di belakangnya ada aksen kayu seperti ini teman-teman aksen kayunya juga bagus urat-uratnya timbul kelihatannya oh ngeblur sorry-sori ngeblur ini nah bagus kan teman-teman kayunya dan lebih elegan ya kelihatannya ini untuk tampak depan mungkin ya ini untuk tampak bagian belakang seperti ini sama di kedua sisinya ini antara kiri dan kanan ini besi yang membedakan hanya yang sebelah sininya ada hiasan seperti ini sedangkan di sininya kosong mungkin ini disimpan di bagian dalam jadi gak kelihatan ya kalau disaku kan ini di bagian dalam jadi yang kelihatan hanya ini mungkin nah ini teman-teman kalau tidak salah ini panjang dimensinya 20 cm ya dengan bilahnya nah ini cara membukanya ini teman-teman seperti ini ada tuas disini kita tarik nah seperti itu kita dorong ke atas nah ini bisa teman-teman lihat ini damaskus teman-teman keren banget kan jadi salah satu peralatan yang wajib untuk teman-teman yang suka outdoor survival bertahan hidup di luar di alam ataupun senang-senang berburu ini salah satu perlengkapan yang wajib di bawah teman-teman bilahnya seperti ini ini panjangnya seperti saya bilang tadi 20 cm teman-teman dan ini sangat tajam sekali teman-teman pisaunya bisa bisa saya rasakan bisa saya raba sangat-sangat tajam bakalan saya coba seberapa tajamnya pisau ini teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya rasakan di tangan saya teman-teman pisau ini cukup tajam bilahnya cukup cukup tajam teman-teman cukup 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 membantu kita dalam kegiatan outdoor teman-teman dan ini pegangannya pun sangat enak teman-teman nah bakalan saya bandingkan dengan pisau lipat yang sudah saya bawa dari rumah sebentar saya lipat dulu pisau nya teman-teman nah ini perbedaannya sangat jauh sekali teman-teman ini kecil sekali ini besar nah jadi teman-teman apabila teman-teman membawa alat ini bakalan sangat membantu karena ukurannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ini cukup untuk membantu kegiatan kita di outdoor teman-teman mungkin diantara teman-teman ada yang tertarik dengan barang ini bakalan saya cantumkan link pembeliannya di bagian deskripsi teman-teman dan ini sekarang saya bawa untuk kegiatan outdoor teman-teman dikarenakan disini saya sedang membuat konten slingshot juga teman-teman jadi mungkin seperti ini je mantep kan buat teman-teman yang senang bermain slingshot di outdoor ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman bawa-bawa teman-teman keren ya keren kan keren-keren keren banget nah jadi mungkin seperti ini teman-teman oke teman-teman cukup sekian videonya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang sedang mencari perlengkapan outdoor dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen videonya assalamualaikum selamat menikmati